Intro Halo guys, hari ini gue bangun review Medici dari Grail Games, desainer Dr. Rainer Knizia Game untuk 2-6 pemain, usia 10 tahun ke atas, durasi mainnya sekitar 60 menit Langsung aja kita lihat apa yang ada di dalam boxnya Ada rulebook dalam bahasa Inggris Ada sejumlah papan kecil dan papannya lebih kecil Kenapa gue bilang gitu? Karena ada papan yang besar juga Dan sejumlah kartu, sejumlah token dan juga ada first player tokennya Udah, langsung kita ke bagaimana cara mainnya Untuk setup, tiap pemain memilih 1 warna lalu mengambil 1 set berisi 1 papan kapal dan 6 dis dari warna itu Kalau main berdua, tiap pemain juga dapat 1 papan kecil ini ditaruh di ujung kapal Tapi di video ini kita main berempat Jadi kembalikan papan kecil ini beserta set yang gak kepake ke box Taruh game board di tengah area permainan Tiap pemain menaruh 1 dis mereka di level terbawah di tiap jalur komoditi ini di bingkai emasnya Taruh ke 5 token komoditi di 5 spot ini sesuai jenisnya Kain, bulu, pewarna, gandum, dan spices Di tengah, tumpuk kedua token hari ini Yang 2 simbol dulu, baru finally yang 1 simbol paling atas Di lingkar luar game board, terdapat jalur florin yang merupakan mata uang di Medici Tiap pemain menaruh 1 dis terakhir mereka di spot 40 sebagai modal awal Kalau main berlima atau berenam, tiap pemain dapat 30 florin aja Ini adalah kartu komoditi Merepresentasikan 5 jenis komoditi yang ada Tiap jenis ada nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 5 Total 5 x 7 plus 1 kartu emas yang bernilai 10 Jadi ada 36 kartu Gabung semuanya menjadi 1 dan taruh di area yang mudah dijangkau oleh semua pemain Setelah selesai, setup akan nampak seperti ini Tentukan pemain pertama secara acak Berikan token start player ini kepadanya dan permainan pun siap untuk dimulai Di era Medici, kita datang sebagai saudagar dari berbagai penjuru dunia untuk membeli bahan-bahan Bersainglah selama 3 hari untuk mencari yang terbaik Sehingga akhirnya, kita bisa pulang membawa banyak harta untuk dijual dan mendapatkan keuntungan yang terbesar Permainan akan berlangsung selama 3 ronde Tiap ronde dibagi menjadi 4 fase, dimulai dengan fase persiapan Kocok ke 36 kartu komoditi, lalu discard sejumlah kartu tergantung jumlah pemain seperti bisa dilihat di tabel ini Jadi kalau main berempat, discard 12 kartu secara tertutup Kartu-kartu ini nggak dipakai di ronde ini, taruh aja nggak ke samping Kocok kartu-kartu yang terpakai, dan taruh membentuk deck komoditi di dekat game board Sekarang, kita lanjut ke fase 2, yaitu fase lelang Dimulai dari pemain pertama dan berlanjut searah jarum jam Tiap pemain akan bergantian mengambil giliran Di giliran kita, kita harus buka 1 kartu teratas dari deck komoditi di tengah area permainan supaya kelihatan semua pemain Terus kalau mau, kita boleh buka kartu kedua dan ketiga digabung sama kartu pertama Tiap kali buka 1 kartu, kita boleh milih buat stop atau lanjut buka Tapi maksimal kita cuma bisa buka 3 kartu Begitu kita memilih stop, grup yang berisi 1, 2, atau 3 kartu ini akan dilelang Dimulai dari pemain di sebelah kiri kita sebagai pemain aktif Dan berlanjut searah jarum jam, tiap pemain boleh memilih mau beat atau pass Pemain aktif selalu jadi yang paling terakhir buat memilih Beat awal bisa berapapun, tapi beat berikutnya harus lebih tinggi dari beat sebelumnya Beat berlangsung 1 kali putaran aja Ambil contoh, karena kita pemain aktif, berarti pemain pink bakal mulai duluan Pemain pink memilih untuk pass Lanjut pemain oran dia bakal beat 5 Pemain putih, pass Terus finally kita, beat 6 Setelah semua pemain mendapat kesempatan 1 kali untuk beat atau pass Pemain dengan beat tertinggi menaruh semua kartu di grup ini di atas kapal miliknya Lalu membayar sesuai beatnya Misalkan tadi kita beat 6 dan itu yang tertinggi Berarti mundurin disk kita di jalur florin 6 spaces Dan itulah akhir dari satu lelang Oper token start player ke pemain berikutnya searah jarum jam yang kini akan membuka 1, 2, atau 3 kartu baru untuk dilelang lagi Info penting, kita gak bisa beat melebihi uang yang kita punya Selain itu, kalau menang beat, kita harus simpan semua kartu yang ada di grup tersebut Gak bisa dipilih beberapa aja Kapal kita bisa menampung maksimal 5 kartu atau 7 kalau main berdua Jadi kita gak bisa ikut beat kalau grup yang dilelang bakal bikin kapal kita kelebihan muatan Misalnya kapal kita sisa 2 spot aja Dan grup yang dilelang berisi 3 kartu Berarti dilelang kali ini kita harus pass Pemain aktif boleh membuat grup yang berisi kartu lebih banyak dari yang bisa dia tampung Dengan syarat, minimal 1 pemain lain harus punya kapasitas untuk menampungnya Untuk menang, kita harus beat minimal 1 Kalau semua pemain memilih untuk pass, grup yang dilelang akan didiskat Digabung dengan kartu yang dikesampingkan di awal ronde dan token start player tetap berpindah Kalau kapal kita udah penuh, kita udah gak jadi pemain aktif lagi dan gak bisa ikutan lelang lagi di ronde ini Fase lelang berakhir saat sisa 1 pemain saja yang kapalnya belum penuh Dia kini harus mengambil sejumlah kartu dari deck commodity sampai kapalnya penuh Emang ini gratis, tapi dia gak bisa milih, bisa jadi dapat yang buruk atau kalau dia beruntung dapat yang bagus Kalau terlalu banyak kartu yang didiskat, fase lelang juga bisa berakhir lebih awal kalau deck commodity sudah habis Berarti bisa jadi ada 1 kapal atau lebih yang gak penuh Setelah itu, kita akan masuk ke fase 3 yaitu fase scoring Pertama-tama, tiap pemain mentotal nilai dari semua commodity plus emas di kapal mereka Di contoh ini, kita totalnya adalah 16, pemain pink 18, pemain orange 13, dan pemain putih 15 Semakin tinggi nilai kapal, semakin tinggi juga bayaran yang didapat Tergantung jumlah pemain seperti tertera di kartu referensi ini Jadi kalau main berempat, pemain dengan nilai kapal tertinggi dapat 30 florin Tertinggi kedua dapat 20 florin Tertinggi ketiga dapat 10 florin Dan pemain dengan nilai terendah selalu gak dapat apa-apa Kalau terjadi seri, jumlahin bayaran ranking yang bersesuaian dibagi sama rata dibuletin ke bawah Misalkan, juara 2 dan juara 3 nya seri Berarti 20 plus 10 dibagi 2, dua-duanya dapat 15 florin Bayaran ditrack dengan memajukan disk kita di jalur florin Kalau kita punya lebih dari 100 florin Lanjut gerak aja ngelewatin angka 99, habis itu balik disk kita Pertanda, kita udah dapat 100 florin Berikutnya, tiap pemain menyimpan semua komoditinya mereka beli di gudang Yaitu kelima jalur yang ada di tengah gameboard Majuin disk kita di jalur yang bersesuaian Sesuai isi kapal kita Nilainya udah gak penting Yang penting adalah jumlah komoditinya Misalkan, ini kapal pemain pink Berarti dia bakal maju 2 level di jalur kain 2 level di jalur bulu Emas bukanlah komoditi Dia cuma bantu nambahin nilai kapal aja Kalau semua pemain udah majuin disk masing-masing Sekarang saatnya skor gudang Pemain di posisi tertinggi di 1 jalur komoditi Akan mendapatkan 10 florin Dan tertinggi kedua mendapat 5 florin Kalau main berdua, tertinggi kedua gak dapat apa-apa Kalau terjadi seri Jumlakan bayaran ranking yang bersesuaian Dibagi sama rata, dibuletin ke bawah Sekalipun disk kita ada di level terbawah Kita tetap bisa dapat bayaran Kalau kita emang tertinggi atau tertinggi kedua Misalkan di jalur pewarna ini Kita sebagai pemain biru Otomatis menang dan mendapatkan 10 florin Pemain lainnya, walaupun mereka belum maju sama sekali Tetap jadi juara 2 Jadi mereka bakal dapat 5 Dibagi 3 Masing-masing dapat 1 florin Lakukan hal yang sama untuk kelima jenis komoditi yang ada Sebagai pengingat Abis skor 1 jalur Balik tokennya Supaya gak keskor 2 kali Finally Kalau ada pemain yang mencapai 3 level teratas di 1 jalur Ia akan mendapatkan bonus florin Seperti tertera di levelnya Entah 5, 10, atau 20 Kalau ada lebih dari 1 pemain Di level bonus yang sama Semuanya dapat bonus penuh Gak dibagi That's all Abis dapat florin dari scoring kapal Gudang plus bonus Kita akan masuk ke fase 4 Yaitu fase clean up Pertama-tama Gabung kembali ke 36 kartu komoditi yang ada Termasuk yang di discard Menjadi 1 deck lagi Siap untuk dipakai di ronde berikutnya Lalu remove token hari teratas Dis-dis di gudang tidak di reset Jadi dari hari ke hari Komoditi di gudang bakal semakin menumpuk Finally, offer token stat player Ke pemain dengan florin paling sedikit Dia akan jadi pemain pertama Di ronde baru yang kini siap dimulai Dari fase persiapan lagi Kalau seri, pilih 1 secara acak Ronde kedua berjalan seperti biasa Tapi di ronde ketiga Kita akan skip fase clean up Karena setelah scoring ketiga Permainan segera berakhir Dan pemain dengan florin terbanyak Akan jadi pemenangnya Kalau seri, menang bareng deh Dan itulah semua hal Perang yang ketahui tentang Medici Kalau sampai kalian ada bingung Risa nggak jelas Kamu beli post Kemen bawah Gue akan jelasan semaksimal mungkin Atau kalau kalian masih-masa Kalian jelas Kamu nonton video play to gue Main Medici sama teman-teman gue Supaya bisa memutuskan Apakah game ini cocok Untuk kalian atau nggak Ya, semoga videonya Bantu dan menghibur kalian Bye Sampai jumpa di video berikutnya Keyboard Gaming Piu